Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan sudah ada. Inilah cuplikan pernyataan Ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Mahfud MD, saat diwawancara Metro TV kemarin. Mahfud menjawab pertanyaan mengenai rencana tim sukses Prabowo Hatta yang meminta pemilihan ulang dan penundaan penetapan perolehan suara oleh KPU. Namun jawaban Mahfud ternyata tak berhenti di situ. Sehingga saya katakan kalau saya sebagai tim KAMNAS ya sudah pemilu, sudah selesai dan saya kembalikan mandat, saya sudah tidak berhasil memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Nah soal-soal politik di luar itu saya sudah tidak ikut. Karena kalau penyelesaian hukum juga menurut saya ya tidak banyak gunanya. Kalau politik ya saya tidak ikut karena saya memang mengawal politik itu sampai pengumuman KPU aja. Pernyataan Mahfud itu dianggap tim sukses Prabowo Hatta Derajat Wibowo sebagai pendapat pribadi. Bukan pernyataan tim sukses maupun koalisi merah putih. Namun Derajat mengaku siap akui kekalahan jika perolehan suara Prabowo Hatta di bawah suara Jokowi JK. Kalau Pak Mahfud beliau bisa berbicara atas nama dirinya sendiri. Karena Pak Mahfud tidak berada di partai manapun sekarang ya. Beliau dulu di PKB, kemudian beliau jadi Hakim Konstitusi, jadi Ketua MK. Beliau sudah kembali sebagai akademisi dan profesional. Jadi Pak Mahfud bisa berbicara atas kapasitas Mahfud MD. Saya rasa kalau melihat apa yang masuk di database-nya PAN, kita kan juga mempunyai jaringan sendiri, mempunyai DPD-DPD ya. Apa yang sudah masuk itu selesai suara itu cukup signifikan. Sehingga kalau tokoh-tokoh PAN ya merasa ya kita harus dengan kepala tegak ya. Dan membangun bangsa ini bersama-sama dalam posisi-oposisi pun itu bukan posisi yang mista di dalam negeri ini. Oposisi pun suatu posisi yang terhormat asal bisa melakukan segala sesuatunya untuk masyarakat.